Nggak enak kalau puasa lho Dia bersawur pas remoden awal Buka Terus malam takdiran buka Halo teman-teman balik lagi sama kita di TNT RPK Dan hari ini Saya suruh temani Bapak Arief lagi Kita bakal membahas tentang Tentang apa ber? Luar kadut Luar kadut Kita mau ngebahas tentang ball python Jadi kita Mau kasih kisih-kisih ke kalian ya Jadi kita ini kan nggak cuma bergerak di bidang perkura-kuraan Jadi kita juga ada ikan Kita juga ada yang namanya reptil-reptil lainnya ya Nanti jadi kemungkinan kita bakal bahas Tentang berbagai macam reptil juga Cuman kalau kura-kura kita bakal kasih hari spesial sendiri Karena yang mendasari kita adalah Kura-kura Oke kita masuk ke pembahasan tentang ball python Juga bisa diambil contohnya Jadi kita hari ini akan mereview nih Ball python Jadi ball python ini asalnya dari bagian tengah dan barat benua afrika ya Dia berasal dari benua afrika Terus Untuk hidupnya Dia ini sifatnya itu Crepuscular Crepuscular Dia ini aktif pada saat Makahari terbenam Sama pada saat Makahari terbit Di antara Jadi kalau Bentar biar aku tambahin disini ya Jadi kalau kura-kura itu sama kayak semacam kura-kura emis Satu setengah meter Satu setengah meter itu udah paling gede Sudah paling gede Ini sudah lumayan dewasa ini Dengan berat biar berapa tuh biasanya tuh Beratnya itu sekitar Dua setengah kilo sampai Tiga kilogram Dua setengah kilo sampai Dua setengah kilo sampai Dua setengah kilo sampai Dua setengah kilo sampai Dua Nah terus Kalau Usia hidup paling lama dia berapa nih Usia hidup ini lumayan lama dia pak ya Usia hidupnya ini Dia bisa mencapai 30 sampai 35 tahun 35 tahun Dia bisa menemani anak lu dari kecil Sampai Netes Makan ada pak Yang 40 tahun Nah 40 tahun ada malah Kita betul-betul rawat dengan baik Jangan makan micin Bisa ya sampai 40 tahun Bisa sampai tua gitu kan Tua bareng sama ular itu gimana rasanya Bahagia Nah jadi kalau kalian mau nge-break Bisa tanya ke kita Tanya aja Tanya aja Oke lanjut Cara peliharaannya lah ya Nah pemeliharaan narian nih Perawatan narian Kalau buat bolpaten sendiri Saya betul teman-teman pemulai Pengen belajar kan Ada masukan Bolpaten ini Meliharanya gak susah sih sebenarnya Yang penting Kandangnya Cocok Tidak terlalu besar Dan tidak terlalu kecil Terus Jangan lupa Harus disediakan Tempat minum Tempat Mungkin asbak Atau Apa ya Tempat minum yang biasa dijual di tempat reptil itu Ada kan Ya bener-bener Ya apa namanya itu water disk Itu bisa Itu jangan sampai kosong Tempat air minumnya Terus Untuk makannya Dia gak ribet juga Makannya cuma seminggu sekali Tergantung Tergantung besar Biasanya kalau kayak gini Ini dia makannya Kalau mencik sih Sangat 3 ekor Tapi kalau red medium Mungkin satu ekor aja yang seminggu Kadang Ular ini bisa Nahan-makan ya pak Bener Nahan-makan selama satu tahun Selama setahun tanpa makan Dia bakal tetap makan Dia tetap hidup Enak pelu puasa pak Saur pas remoden awal Buka Terus malam takbiran buka Pas takbiran dia baru buka Bagus sih Ya harus Berarti dia Yang penting dia minuman Gitu ya Berarti dia ada minumnya Untuk alasnya sendiri Macem-macem sih Teman-teman biasanya Pakai apa Kokopit ya Kokopit Terus Pakai apalagi yang agak besar-besar itu Apa namanya Kok Kok khas Ya Nah itu bisa juga Tapi disarankan sih Yang lebih bagus tuh Yang murah Pakai koran Koran Karena kalau kokopit itu Dia sama kayak buat di Retret lainnya ya Kalau misalnya kita taruh dia langsung Terus dia kena lampu yang terlalu berlebihan Atau suhunya terlalu panas Dan kering Dia bakal bahaya buat pernafasannya dia Bakal naik dan terhirup Itu Sama pas dia lagi strike Lagi makan Juga kemakan Nah Kalau baik Jadi pake koran Lebih bagus Koran tuh bagus Mudah dibersihkan Untuk Suhu temperaturasih Ular ini Dia gak bisa terlalu panas Karena di habitatnya dia Suka tempat gelap Lembab Lumpet Lumpet aja dia Dia ini Dia sifatnya gak berburu Alamnya gitu ya Dia Sembunyi di lubang Manasal lewat Sebaru di skycribe Seperti itu Pasif Jadi Bernak cenderung pemancat Sifatnya kalem banget Nah lanjut Kita bakal tanya selanjutnya Tentang penyakitnya Penyakitnya yang biasa dihadapi oleh Pemelihara atau keeper Ular Apa aja sih Kalau buat ball python Kalau penyakit sih Biasanya dia Saryawan yang pertama Saryawan Saryawan tuh ya Bisa kelihatan sih ya Dari mulutnya itu Dia gak sehat Ada kayak bendol Turis lecet gitu Biasanya dia gak nafsu makan gitu Dia mau makan Dia mau makan Terus kalau perawatan Perawatannya Kasih jeruk mipis Jadi cara perawatannya itu Yang pertama nih Kandang bersihkan dulu Dengan alasnya ganti Airnya diganti Bersih lah Terus kita bersihkan mulutnya ini Kita kotok dengan cara Menggunakan Listerin Dicampur air Mungkin teman-teman Ada pengalaman yang lainnya Listerin campur air Terus dibuka mulutnya perlahan Terus dioles-oles Pake cotton bud Dibersihkan Habis itu Kita oleskan Nutri Nutrimois Nutrimois Itu kita oleskan Dua kali sehari Dua kali sehari Itu proses penyumbuhan Lima sampai Tujuh hari lah Senyum dulu Terus penyakit kedua Ada lagi Penyakit kedua ini Ada yang Lebih ganas Flu Sakit flu ini Kalau terlihat di Ciri fisiknya Dia sama kayak manusia Dia ingesan Dia umbelan Ingus yang beler Ingus yang beler Terus dia susah nafas Biasanya dia Sampai jangkuran juga lah Kena Kena flu Jadi kalau flu itu Kadang Penyebabnya itu Bisa Tempatnya Terlalu lembab Atau dingin Kurang pencahayaan Jadi caranya itu Kita Setelah bersihkan Jumlah air yang Di dalam Box Tepat dia tinggal Itu kita kurangi Ini kurangi Jadi tidak terlalu lembab Humidnya juga menurun Terus kita bisa Jemur Sebenarnya Bagus ya Jemur Tapi untuk flu ini Kita jemurnya Jangan jam 12 Pak Matang Jadi ikan kering Jadi jemur itu Antara jam 8 Sampai jam 10 Pagi Jemur Berapa lama tuh Jemur tipis-tipis Ternyata sama Sampai kekek Tolong Berberapa Jangan jam 2 Biar tukaku ya Siangan Jadi pendeng Jadi kulit Kalau kalian tertarik kita bahas Masuk puluh Aku itu aja Masuk puluh Kalau kalian tertarik kita bahas tentang ular ini Kita bakal bikin place kita Jadi kayak misalnya Hari Senin gitu kan Kita bakal upload tentang ular Terus hari Selasanya kita bakal tentang kura-kura Terus dan lain-lainnya gitu kan Kita bisa bikin place sesuai sama kalian aja Enaknya channel ini gimana kan Kita nurutin kemauan kalian lah pokoknya Oke Ada lagi pembahasan lainnya Yang mau ditanakan Kesimpulannya Ular ini itu aman banget Buat dipelihara sama pemula Atau sama Anak-anak di bawah umur gitu kan Di bawah umur Pokoknya yang Ya pokoknya pemula-pemula Kayak yang baru-baru mulai Newbie-newbie itu Gak apa-apa Kalian melihara Mending buat paitan duluan Karena karakternya jinak banget bro Jinak banget Kalian bisa mainin Terus kalau Dia terancam juga Dia cuma bakal ngebol Bukannya dia bakal strike Kayak Kretik ya Kretik itu udah Dan banyak lagi Terus jangan juga kalian Berhara yang Viper-viper Dan beracun-beracun dulu Mending kalian mainan Begini yang dulu Lucu nih Oke teman-teman Jangan lupa kalian Comment di bawah Jangan lupa Ingat ya Subscribe Jangan cuman nonton aja Subscribe Biar saya cepat berkembang besar Semua yang kita adalah Protect the animal And be the part of our kingdom Oke Jadi sama-sama kita setarikan alam kita Terus kita jaga binatang-binatang kita Kita jaga semua Bumi agar tetap indah Dan kalian adalah bagian gancara Jangan lupa Jangan lupa Kalau kalian memutuskan Untuk pelihar hewan Buat tanggung jawablah Atas kesejahteraan Hewan tersebut Betul Dan lupa memberi makan Dan kesehatannya Itu semua tanggung jawab Teman-teman Semua kebutuhannya Yang dari alam Harusnya mereka dapatkan Harus digantikan oleh Kalian Tanggung jawab kalian Nomor 1 Tanggung jawabnya Ke hewan Ke yang di atas Itu aja Tengah-tengah Jawab loh Jawab Kalau dari ginian Nafkahi Lahir batin Kok belum Kan harus disayang-sayang juga Harus di Berit Iya kan Iya betul-betul Mantap Saya suka penjelasan kali ini Oke teman-teman Itu aja video dari kita Sampai jumpa